Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini Amici PC pada video kali ini kami akan bahas mengenai bagaimana cara mengendarai mobil Amici PC Triton yang tipe Ultimatic nah langsung saja untuk mobil Amici PC Triton yang tipe Ultimatic ini untuk kuncinya sudah menggunakan kunci giles kalau untuk penggunaan kuncinya kurang lebih sama seperti mobil Amici PC lainnya jadi kita bisa menggunakan remote kalau untuk membuka kunci tinggal kita tekan tombol yang bagian tengah untuk unlock nah biasanya ketika kita tekan maka otomatis bentuk spionnya akan buka selain menggunakan kunci untuk membuka mobil Amici PC Triton tipe Ultimatic ini sebenarnya juga bisa menggunakan tombol plus yang ada di bagian handle pintu caranya bisa kita tekan tombol warna hitam berikutnya masuk ke bagian dalam ini yang perlu diperhatikan supaya mudah untuk masuk ke bagian dalam hindari menggunakan kaki kiri terlebih dahulu karena kalau misalnya kita naik menggunakan kaki kiri seperti ini nanti masuknya tidak canggung untuk masuk sebaiknya saya sarankan untuk naiknya menggunakan kaki sebelah kanan jadi kaki sebelah kanan menginjak first step yang bagian bawah terlebih dahulu karena mobilnya cukup tinggi untuk masuk kita pegangan bagian hand script nah kemudian ketika masuk kita menggunakan kaki kiri terlebih dahulu meskipun sebenarnya terlihat sepilih tetapi naik seperti itu cukup penting karena kalau naiknya pakai kaki kiri terlebih dahulu nanti begitu sampai lama kaki kuk nah berikutnya kita taruh kunci di dalam mobil karena mobil ini sudah menggunakan kunci gilas yang dipunggung limit bagian yang sebelumnya terbiasa menggunakan mobil manual nah ini perlu diperhatikan untuk menyalakan mesin kita harus menginjak rem terlebih dahulu dan pastikan kita hanya menggunakan kaki kanan kaki kirinya ditinggal di sebelah kiri saja jangan sampai kita menggunakan mobil medik tapi dengan dua kaki cukup pakai kanan saja menginjak rem untuk pedalnya di sebelah kiri nah setelah menginjak rem berikutnya tinggal kita tekan tombol startup engine untuk tekannya cukup sekali nah disini untuk mesin mobilnya akan langsung menyala meskipun sebenarnya terlihat mudah tetapi bagi konsumen yang sebelumnya terbiasa menggunakan nanah kunci sudah menggunakan tombol startup engine agak bingung nah selanjutnya kita akan ke bagian transmisi untuk memindahkan transmisi jangan lupa posisikan kaki selalu menginjak rem nah begitu kakinya menginjak rem baru kita pindah nah P ini artinya parkir kalau R artinya mundur pertama kita coba dulu ke bagian posisi R atau mundur pastikan kakinya dalam posisi menginjak rem begitu kita pindah tuas maka biasanya kamera mundur akan otomatis langsung menyala pertama kita coba latihan mundur terlebih dahulu disini kita turunkan handrem nah untuk mundur jangan langsung injak gas kuncinya ada di bagian rem kita angkat rem pelan-pelan jika kita angkat rem pelan-pelan maka disini mobilnya akan langsung mundur kalau mobil manual kuncinya ada di bagian kopling nah kalau mobil metik ini kuncinya ada di bagian rem pastikan remnya diangkat pelan karena kalau langsung full maka mobil akan jendal jendal itu kalau di tempat kami istilahnya mundur dengan cepat kalau sudah selesai mundur berikutnya kita akan latihan maju untuk maju sama seperti tadi tetap injak posisi rem kalau kita pindah ke bagian bawah disini posisi N atau netral nah kita mundur sekali lagi kalau mundur sekali lagi ke posisi D artinya drive atau berjalan secara otomatis cara paling mudah adalah mengecek ke bagian indikator nah disini indikatornya muncul keturangan D nah untuk maju sama seperti mundur tadi tinggal kita angkat rem pelan-pelan kalau belum terbiasa menggunakan mobil metik kami sarankan untuk latihan lepas rem terlebih dahulu karena remnya ini cukup sensitif begitu kita angkat sedikit maka mobil akan langsung berjalan jangan langsung ditambah gas dan ingat gas atau rem semuanya menggunakan kaki kanan jangan sampai menggunakan kaki kiri kalau kecepatannya di bawah 10 km per jam kami sarankan untuk selalu menggunakan posisi rem kecuali kalau kondisi jalannya menanjak dan dibutuhkan tenaga tambahan maka tinggal kita tambahkan gas sedikit tapi kalau dalam kondisi kecepatan kecil seperti ini semuanya hanya menggunakan rem nah setelah ini kita akan latihan menggunakan fitur visual design control dan juga fitur off-road yang ada di mobil musubishi triton ini serta di mobil ini juga ada mode 4x4 nah ini kita mundur dulu sebentar sudah sampai kita pindahkan lagi ke posisi D kita ibaratkan saat ini anda sudah terbiasa menggunakan mobil dengan transmisi metik yang ada di mobil musubishi triton ini nah mobil ini juga ada mode triptoniknya jadi bisa digeser ke sebelah kanan untuk mode semi manual kalau posisi D tadi semua posisi transmisinya diatur oleh komputer nah kalau misalnya kita ingin menggunakan sensasi manual tinggal kita keser transmisinya ke sebelah kanan nanti untuk BKM ID nya akan berubah angkanya akan berubah menjadi 1 nanti kalau misalnya mau tambah gigi tinggal diajukan ini berubah menjadi 2 nanti kalau sudah berjalan mau tambah gigi lagi tinggal dimajukan lagi mau mengurangi tinggal dimundurkan nah ini untuk giginya berubah menjadi 1 lagi untuk mobil teriton ultimate ini total giginya ada 6 percepatan jadi kalau mau menggunakan mode semi manual tuasnya tinggal dimajukan mundurkan saja karena dalam kondisi jalan tertentu ada beberapa konsumen yang lebih nyaman untuk menggunakan mode dengan semi manual jadi bisa diatur torsinya untuk menaik turunkan gigi jadi kalau kurang tinggal kita majukan nah disini posikinya tadi berpindah dari 1 menuju ke 2 nanti kalau sudah jalan lagi tinggal dipindah lagi ke depan berubah menjadi 3 nanti kalau mau mengurangi gigi tinggal dimundurkan ke belakang nah itu kalau saya manual sekarang kita kembalikan lagi ke posisi metik biasa berarti tuasnya tinggal digasar ke kiri maka posisinya akan berubah lagi menjadi D dari cara memindahkan gigi berikutnya kita akan belajar untuk cara memindahkan mode dari 4x2 menuju ke 4x4 ya sebentar agak panas kita coba nyalakan aset terlebih dahulu nah berikutnya kita ke bagian knob di bagian tengah sini ada knob ini fungsinya untuk mengubah dari 4x2 ke 4x4 cara mengubahnya sangat sederhana tinggal kita keser saja knobnya yang paling ujung ada keterangannya 2H itu biasanya digunakan untuk jalanan biasa kalau untuk jalanan yang mulai berbentuk seperti tanah nah sebaiknya kita ubah ke mode 4x4 caranya tinggal kita putar knobnya seperti tadi 4x4 nya sendiri ada beberapa jenis atau 4x4 biasa kemudian kalau kita keser lagi atau 4HLC ini untuk jalanan seperti pebatuan atau pasir yang mulai cukup berat biasanya di jalur tambang biasanya menggunakan mode ini nah ini di bagian keterangan akan muncul indikator 4HLC berikutnya kita putar sekali lagi nah disini kita harus menekan ke bawah lalu kita putar kalau yang paling ujung ini namanya 4HLC ini untuk 4x4 tetapi yang putaran paling ekstrim jadi biasanya digunakan untuk jalur-jalur yang sangat berat misalnya di jalur menanjak yang sangat berat atau di jalur pebatuan nah yang menggunakan mode ini tapi kalau di jalur biasa misalnya di jalanan kota maka idealnya kita menggunakan mode 2H saja atau mode 4x2 karena untuk 4x2 ini tentu saja untuk konsumsi pantangnya lebih hemat tapi kalau di jalur medan berat yang membutuhkan tenaga lebih maka sebaiknya menggunakan 4x4 berikutnya di bawahnya disini ada beberapa tombol tombol yang sebelah kiri ini adalah tombol heel descent control tombol ini berfungsi untuk mengatur kecepatan misalnya kita sedang melakukan offroad di daerah pegunungan nah kemudian menjumpai turunan yang cukup tajam kita tinggal tekan tombol ini maka kecepatan mobilnya akan diatur maksimal 10 km per jam dengan menggunakan tombol ini maka kita tidak perlu lagi capek-capek melakukan injak rem karena mobilnya dapat dikontrol lebih mudah untuk mematikan fitur ini juga sangat mudah tinggal tekan sekali lagi maka dibikin indikator yang tadinya muncul indikator warna hijau akan mati nah lanjut lagi ke sebelahnya untuk sebelahnya disini ada mode offroad gambarnya berupa mobil kemudian melewati jalur yang bergelombang nah untuk mode ini syaratnya untuk posisinya harus di 4x4 kita bisa 4x2 kita geser dulu ke 4x4 nah kemudian kita tekan tombol offroad mode ini sekali lagi dibikin tombol offroad mode ini ada beberapa pilihan jadi kalau misalnya kita tekan sekali disini untuk bikin indikatornya akan muncul keterangan misalnya di sebelah sini nah disini ada keterangannya ini mat atau snow jadi bisa digunakan kalau misalnya melewati jalan atau lumpur nah kalau misalnya kita tekan sekali lagi disini berubah menjadi sand ini misalnya melewati jalur berpasir berikutnya kita tekan sekali lagi disini berubah lagi bentuk indikatornya menjadi level atau perbatuan karena setiap medan memiliki karakter tersendiri jadi bagi kita pilih mode nya nanti kalian akan mengontrol sesuai dengan kebutuhan medan tujuannya tentu saja untuk mencegah mobil slip nah kurang lebih itulah beberapa tombol basic yang harus anda ketahui terutama bagi anda yang tentu saja kita mencoba untuk menggunakan mobil triton yang transmisi matic khususnya tipe ultimate jangan lupa sekali lagi selalu injak rem karena rem ini bisa dibilang merupakan nyawa dari mobil matic nah berikutnya kalau sudah selesai pastikan kaki selalu injak rem kemudian untuk transmisinya kita pindah dari yang tadinya D kita geser ke bagian paling depan ke posisi P kalau transmisi matic triton ini cukup mudah karena kita tinggal mengikuti alur saja tidak perlu tekan tombol di bagian depan nah berikutnya kalau sudah selesai menggunakan mobil ini jangan lupa di handring dulu baru kemudian kita lepaskan rem kakinya nah untuk selanjutnya kita matikan mesin kalau untuk mematikan mesin di mobil matic triton ini cukup mudah tinggal tekan tombol startup engine sekali sudah selesai nah kurang lebih itulah penjelasannya semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk info dan pertanyaan seputar mobil matic triton silahkan bisa mengukui kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam supervisor oh iya sebagai tambahan seperti biasa kalau sudah selesai kita tekan tombol kunci tombolnya yang ada di bagian atas nah jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya toakan bagi anda sudah like dan subscribe kepada video ini semoga rejekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil matic triton semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya sekian jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih terima kasih terima kasih